Intro Kebakaran terjadi di lapak dagangan kembang api pinggir Jalan Nasional Rembang Blora Tepatnya sebelah selatan lampu pengatur lalu lintas perempatan Sulang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah Senin 11 April 2022 sekira pukul 1 siang Beginilah rekaman video amatir warja yang merekam detik-detik kebakaran lapak dagangan kembang api Di teras rumah Abdul Kohar usia 49 tahun turut tanah desa Sulang, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang Berawal dari anaknya Abdul Kohar yang baru berusia 10 tahun bermain kembang api Tiba-tiba kembang api terlepas dari tangan dan jatuh mengenai barang dagangan sehingga memicu kobaran api Periswa tersebut membuat warga sekitar kalang kabut untuk memadamkan api Bahkan arus lalu lintas dari arah rembang maupun arah blora sempat macet Mereka takut lewat karena terdengar suara letupan bertubi-tubi disertai percikan kembang api Abdul Kohar menjelaskan api akhirnya berhasil dipadamkan setelah masyarakat bau-membau menyeramkan air Tidak ada korban dalam periswa tersebut, bangunan rumah juga masih utuh Sedangkan nilai kerugian pedagang ditaksir antara 3 sampai 4 juta rupiah Karena banyak kembang api rusak akibat tersiram air Usai kejadian penjual kembang api langsung berjualan kembali Senin sore Anggota Polsek Sulang turut menyambangi lapak dagangan Abdul Kohar Sekaligus mengingatkan ke depan untuk lebih berhati-hati Memasuki bulan Ramadan, seringkali bermunculan penjual kembang api dadakan Jumlah mereka biasanya semakin banyak mendekati hari raya Idul Fitri Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.